Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama Raditu billahi robba Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyah warasulah Rabbi zidni ilman Warzuqni fahman Mari kita belajar bersama kembali di tema yang keempat, Keluargaku Subtema yang keempat, Kebersamaan dalam Keluarga Untuk hari ini, kita akan memasuki pembelajaran yang ketiga Ayo membaca Bacalah teks bergambar di bawah ini Namun, sebelum membaca teks di bawah ini Kita lihat di halaman berikutnya itu Ada simbol-simbol gambar ya Misalnya di sini ada gambar Dayu Kemudian di sini ada ibu dan ayah Dayu Kemudian apabila ada gambar seperti ini Berarti dibacanya rumah Kemudian kalau ada gambar tangan seperti ini Berarti dibacanya berterima kasih Kemudian kalau ada gambar seperti ini Berarti puji ya Kemudian kalau ada gambar rumput Dibacanya rumput Kalau ada gambar bunga Berarti dibacanya bunga Nah, kalau sudah memahami gambar-gambar seperti ini Kita lihat lagi ke teks bacaannya Nah, di sini ya Yuk kita mulai membacanya Pada hari Minggu Dayu Dayu membersihkan kebun bersama ibu dan ayah Di rumah Dayu ada kebun yang sangat luas Dayu mencabut rumput liar Ayah Dayu memangkas tanaman yang tidak rapi Ibu Dayu memupuk dan menyiram tanaman bunga Dayu senang bisa berkumpul dengan keluarga Kita teruskan membacanya di halaman berikutnya Ibu dan ayah Dayu berterima kasih kepada Dayu Karena sudah membantu mereka Ibu dan ayah Dayu memuji Dayu sebagai anak yang rajin Dayu sangat senang dipuji oleh ibu dan ayahnya Kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya Ayo berlatih Pernahkah kamu membantu orang tua? Jika pernah silahkan tulis di sini Pernah Seperti itu ya Kemudian Bagaimana kamu membantu mereka? Misalnya Menyiram bunga Kita lanjutkan lagi Siti membantu orang tuanya dengan Membereskan rumah Siti menyapu dan mengepel Tidak lupa Siti membuang sampah ke tempatnya Kita lanjutkan ke halaman berikutnya Ayo bantu Siti membandingkan berat benda di rumahnya Beri tanda centang seperti ini pada gambar yang lebih berat Kita lihat gambarnya Di sini sudah ada alat timbangan ya Atau neraca Kita lihat perbandingan dua benda Di sini ada bantal Dan di sini ada guling Ayo kira-kira berat yang mana Nah dari timbangannya Berarti kalau kita lihat Inilah yang paling berat Berarti Dua bantal ini kita cek list Kemudian Lihat gambar yang berikutnya Di sini ada dua perbandingan benda ya Antara dua sepatu Dan dua sendal Kalau kita lihat neracanya Berarti Ini yang paling berat ya Sepatu Berarti yang ini di Centang Kita lanjutkan lagi Nah di sini sudah ada perbandingan Alat pel Dan satu buah ember Kita bandingkan dengan sapu di sini Kira-kira berat yang mana ya Berarti yang ini ya Berarti yang ini harus di centang Berikutnya kita lihat Perbandingan dua buah ember Dan satu sekop Kira-kira kalau lihat gambarnya Mana yang lebih berat ya Ini yang paling berat Berarti yang ini harus di centang Kita lanjutkan ke halaman berikutnya Ayo mengamati Kita lihat gambar-gambar di bawah ini ya Sudah ada alat pembanding Kita lihat ada perbandingan ember Dan sekop Kita lihat mana yang paling berat Ini ya Paling berat Kalau kita lihat Yang ini berarti di sini ada ember Dibandingkan dengan Bantal Berarti yang paling berat Yang ini ya Kemudian kita lihat lagi Di sini berarti ada bantal Dibandingkan dengan Dua buah sepatu Ini yang paling berat ya Dua buah sepatu Kemudian dua buah sepatu Dibandingkan dengan alat pel Dan ember Ini yang paling berat Nah jadi Yang paling berat Yaitu yang ini ya Nah ini paling berat Kemudian yang paling ringan Yang ini Sekop Kita lanjutkan lagi Ke materi berikutnya Menurutmu Manakah benda yang paling berat Wah berarti yang ini Sudah jelas ya Yaitu Ember Dan Alat pel ya Kemudian Menurutmu Manakah benda Paling ringan Kita lihat Benda yang paling ringan Berarti yang ini Yaitu sekop ya Kita tulis di sini Yang paling ringan Yaitu Sekop Kemudian Susunlah benda Dari yang teringan Ke yang terberat Berarti untuk menjawabnya Yaitu Ini dulu ya Yang paling ringan Kemudian Berikutnya Ember Kemudian berikutnya Bantal Kemudian berikutnya Sepatu Dan yang paling berat Yaitu ini Yaitu ember Dan Alat pel Jadi jawabannya Yang ini Sekop Kemudian ember Bantal Sepatu Alat pel Dan ember ya Inilah Susunan benda Dari yang teringan Kemudian terus Sampai ke yang Paling berat ya Berdasarkan Raca ini Kita lanjutkan lagi Ke materi berikutnya Nah di sini Beri tanda centang Untuk benda Yang paling berat Jika ember Ditambah bantal Apakah akan Lebih berat Dari alat pel Dan ember Ditambah sepatu Wah berarti Yang paling berat Yang ini ya Kita centang di sini Karena Alat pel dan ember Ditambah sepatu itu Akan lebih berat Dari gambar ember Ditambah bantal Paham ya Sampai sini Kita lanjutkan lagi Ke halaman berikutnya Coba Kamu bandingkan Benda-benda di sekitar Kelasmu Susunlah Benda-benda itu Dari yang terberat Ke yang teringan Nah nanti Untuk mengerjakannya Silahkan Membandingkan dulu Kemudian Kalau yang ini Dibalik Dari yang terberat Ke yang paling teringan ya Selamat mencoba Kita lanjutkan Ke materi berikutnya Ayo Bercerita Tanyakan kepada temanmu Apa yang biasa dilakukan Dalam membantu orang tua Membersihkan rumah Isi kegiatan mereka Di tabel ini Kita lihat tabelnya Di sini sudah ada nomor satu Yaitu Udin ya Kegiatan membersihkan rumah Contohnya Membuang sampah ke tempatnya Misalnya Abi punya teman Yaitu Hanifah Nah hanifah Kegiatan membersihkan rumah Yaitu Mengepel Lantai Nah nanti Untuk nomor tiga Nomor empat Nomor lima Nomor enam Silahkan isi sendiri ya Berdasarkan teman-teman kalian Setelah diisi Nanti ceritakan Di depan kelas ya Kita lanjutkan lagi Ke halaman berikutnya Ayo Mengamati Amati Gambar Di bawah ini Udin bersama keluarga Akan pergi ke kebun binatang Nah inilah keluarga Udin Yang akan berangkat ke kebun binatang Bersama ayahnya Ibunya Dan kakaknya Kita lihat teks di bawahnya Udin senang berlibur bersama keluarganya Apa yang mereka gunakan agar kakinya bersih? Alas kaki Bagaimana denganmu? Sama juga ya Menggunakan alas kaki Ada yang pakai sandal Sepatu Dan lain sebagainya Apakah yang akan kamu pakai jika keluar rumah? Wah pakai sandal ya Ada juga yang pakai sepatu Boleh-boleh saja Pilihlah alas kaki yang benar di bawah ini Nah kita lihat di halaman berikutnya Nah disini sudah ada beberapa gambar Silahkan nanti tarik garis Sesuaikan dengan alas kaki yang sesuai dengan kegiatan Nah disini ada gambar anak yang sedang bermain layang-layang Kira-kira yang cocok alas kakinya menggunakan apa ya Ya kita lihat disini Nah kesini berarti menggunakan sandal Kemudian disini ada gambar anak yang sedang bermain bola Alas kakinya yang ini ya Silahkan ditarik garis ke sepatu cepak bola Kemudian ini Kesini Sepatu ya Dan kalau kita berenang menggunakan sepatu katak kesini Tarik garis Nah seperti itu Kita lanjutkan ke halaman berikutnya Nah kegiatan bersama orang tua Bersama orang tua siswa Membandingkan berat suatu benda di rumah Dan lingkungannya Dengan alat ukur sederhana Demikian pembelajaran hari ini Mari kita berdoa bersama-sama Allahumma imni Istaudi'uka ma'alamkanihi Farduduhu ilaiya Indah hajati Walakang sanihi Ya rabbal alamin Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh We norow alamin Bersama Baik Palakang sanihi